Intro Oke, baik lagi sama gue Aldir Rains, di channel video terlengkap dan terupdate, apalagi bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di official star HSR yang ada di Jakarta Selatan, yaitu di Metro, Rims & Trier Nah, ini ada alamat lengkapnya di bawah sini Nah, jadi kebetulan kali ini pas gue lagi mampir, ada satu mobil yang lucu banget Ya, di belakang gue ada Mini Cooper yang lagi mau ganti velg Nah, penasaran gak velgnya seperti apa? Yuk, kita lihat kira-kira Mini Cooper ini mau ganti velg seperti apa Let's go! Ini caranya gue panggung-panggung yang ajak kongrel nih, bro! Sini bro! Halo! Apa kabar bro? Baik bro, Mini Cooper tahun 2017 Yang Cabrio Yang Cabrio? Yes Kenapa lo pilih mobil eksil dari Cabrio gitu? Karena buat Bini Oh, buat Bini Buat Bini pake, dan lebih compact, lebih enak Kecil lah ibaratnya, dan mobil juga irit sih, lebih irit dibanding mobil-mobil yang sekarang lagi beredar tuh LCGC bro Masa sih? Iya Ini 2000 cc ya? 1500 1500? Turbo Oke, berarti kayak VW gitu ya? VW lah 1500 turbo, tapi enak gak sih pakenya? Dengar-dengar katanya baru ngangkat juga deh Baru ngangkat, baru tadi nih Tapi jujur ngomong sih, mobil berisik banget bro Soalnya emang soft top kan? Iya Jadi kalo dibandingin dengan mobil-mobil hard top, lebih enak hard top Kalo buat kebisingan dari luar, sebenernya lebih enak Tapi, untuk sisanya semuanya enak sih Sisanya semuanya enak? Semuanya enak Masalah berisik gara-gara soft top aja ya? Soft top doang, sisanya enak banget Gua punya pertanyaan deh Apa? Pengen tanya sama orang-orang yang pake mobil-mobil soft top kayak gitu Lu gak tukut lu lagi parkir, tiba-tiba di road back-in gitu? Iya, sebenernya takut, gak takut sih Cuman, resiko lah Resiko Dan emang cari soft topnya dia juga susah banget Oke Cuman ya kalo emang udah harinya pas lagi apes yaudah Apes gak ada di kalender? Gak ada di kalender Ini kan udah modif nih lu ganti velg nih Kenapa lu ganti velg? Itu pertanyaan gua, kenapa lu ganti velgnya? Karena velg aslinya satu kekecilan Kedua, gua angkat kan tipe yang paling rendahnya Iya Jadi velgnya Cooper biasa? Dan dia tuh velgnya cuma ring 16 kalo gak salah Gua pengennya 18 lah ya Udah gua fitting tadi antara dua velg Ternyata yang satu kok kayak agak maksa gitu Tapi bagus yang ini sih Gimana bro rasanya beli velg harus fitting dulu? Enak gak? Honestly, gua pertama kali sih fitting velg kayak gini Oh pertama kali? Sebelumnya gua beli Suka yaudah beli Masal Baru pasang In case Enak gak enaknya ya belakangan Mentok gak mentoknya belakangan Yang penting udah bayar dulu Udah bayar dulu udah masukin Cuman ini doang baru fitting gitu Kalau sekarang Enak, lu kan berarti udah pernah nyobain nih Beli velg yang gak pake fitting Langsung Liat Suka Pasang Eh, suka, bayar baru pasang Eh berantara ada masalah segala macem Itu harusnya nanti Udah nanti Sedangkan sekarang harus fitting dulu nih Gimana rasanya? Ada perbedaannya gak? Beda banget, gua lebih seneng begini sih Dan tadi disini juga dibilang Kalo ada apa-apa tinggal balik aja Kayak freeze-puring dan lain-lain Yaudah gua bilang Gak ada bad choice-nya, semuanya bagus banget Yaudah ganti disini Oke Ini selanjutnya apa lagi yang mau lemodif nih? Ini di cooper lu ini Selanjutnya Ini cooper-nya gak cooper-cooper banget Iya Hahaha Nah Kayaknya sih Bakal gua rapping Tapi selanjutnya Kayaknya audio sih Audio? Rapping sama audio Karena velg itu Ibaratnya sepatu cewek lah Aha Sepatunya cantik Orangnya agak biasa juga jadi cantik Ibarat cewek pake lu butong lah Lu butong? Hahaha Pitong Hahaha Oke berarti abis ini mau di Ini ya di rub ya? Rep Abis ini rep Oke Gimana setelah ganti tampilannya Sesuai dengan ekipasi lu? Sesuai banget Sesuai banget Kan tadi kan pintunya cuma satu kan? Dua tadi Enggak maksudnya cuma satu velg Oh iya Satu doang Sekarang udah kepasan patlatnya gimana? Keren sih Kayak abis nemu harta karen Nah ini Harta karennya Memang seperti itu bro Jadi kalo lu mulai bosen nih sama mobil lu Lakuin hal pertama Coba lu ganti velg Itu pasti akan merubah tampilan mobilnya? Langsung spontan itu Langsung spontan Itu udah hukum mobil lah Yoi Oke deh Intinya plan gimana? Luar biasa Luar biasa Mantep banget Semuanya ramah Tadi sempet gak jadi sih soal harga Terus cuma kayak Gapapa om Thank you banget Udah sempet jalan bahkan Terus balik lagi Pas gue dateng Si bro dateng juga Iya pas-pasan Tiba-tiba jadi pasang deh Hah jadi pasang Iya tadi udah meeting dua jam Iya 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 Dua jam nunggu velg sih Nah lu punya ini gak? Lu kan baru ngalamin nih Piting velg nih Hmm Nah lu punya Apa namanya Something Kayak lu harus siapin apa Sebelum lu mau ganti velg lagi gak selanjutnya? Emm Pasti kan lama nih waktunya Enggak sih Gue Sebelumnya Cuman kayak langsung mikir Oh yaudah gue mau ganti velg Yaudah gue ganti velg Oke Gak ada yang perlu lu siapin lagi Gak ada Yang penting niat aja Udah ada yang gue ningat mau ganti velg Ningat? Sama yang penting jangan lupa Kantong Oke siap bro Thank you bro Thank you thank you Amin Ini lu dimanapun Ini kan kalo gak salah lu juga keluar kota kan? Iya Di seluruh toko Yang ada toko HSR nya Itu lo gratis balancing Nitrogen Sama gratis tambal ban Luar biasa Yang paling gampang sih Nitrogen lah Jadi lo di kota mana pun Lo tinggal dateng aja Udah tau ini velgnya HSR Lo akan dikasih nitrogen gratis Jadi cuman gara2 Cuman velg Udah gratis Siap Mantep luar biasa bro Luar biasa Thank you ya Thank you bro Siap Nah itu dia tadi Sedikit cerita tentang Salah satu customer kita yang udah di Metro Dan seperti yang sering kali gue bilang Fitting-fitting velg itu bener-bener gratis Buat semua orang Buat kalian yang mau ganti velg Di seluruh operator HSR wheel Jadi jangan takut Atau jangan ragu lagi Untuk dateng Bawa mobil kalian fitting-fitting velg Sesuai dengan yang kalian suka Oke Segini dulu video gue kali ini Gue Aldirais untuk diri Jangan lupa Ingat velg-ingat HSR